Bismillahirrahmanirrahim, selamat datang di kepo.kirim.email.podcast bersama saya Fikri Fatullah. Oke, saya belakangan banyak menerima pertanyaan tentang personal brand ya. Bagaimana beberapa teman-teman atau pebisnis-pebisnis online yang ada di Facebook atau di Instagram itu memanfaatkan personal brand untuk mengembangkan bisnis mereka. Dan saya banyak menerima pertanyaan, mas apakah saya juga harus mengembangkan personal brand gitu ya? Apakah saya juga harus sharing-sharing di Facebook tulisan-tulisan sesuai dengan keahlian saya? Bagaimana kalau saya nggak bisa nulis, mas? Itu saya menerima banyak sekali email dan saya mohon maaf jika Anda dengar ini dan Anda pernah nge-mail ke saya dan saya belum bales karena saya berusaha merangkum semuanya dan saya jadiin satu episode khusus ya untuk bales tentang personal brand ya dan bagaimana opini saya tentang personal brand. Sebagai tetetan, saya bukan brand expert ya dibanding mungkin Pak Subiakto ya. Saya mungkin cuma ujung-ujung kukunya beliau gitu ya. Tapi saya pribadi punya sedikit pemahaman, sedikit pengetahuan tentang brand, terutama personal brand ya. Dan beberapa proses dan aktivitas branding yang insya Allah akan saya share, pengetahuan ini akan saya share di episode kali ini ya terutama soal personal brand online gitu ya. Oke, sebelum kita lebih dalam, kita mulai dari apa itu brand ya. Menurut saya, dari beberapa literatur yang saya baca, bisa saya simpulkan brand adalah shortcut atau jalan pintas. Jalan pintas dari apa value yang Anda tawarkan ke bawah sadarnya atau kepikirannya pasar Anda atau pembeli Anda. Jadi jalan pintas, contoh, saya lagi ngobrol sama teman-teman, terus saya bilang Apple atau saya bilang Macbook. Nah, saya bilang satu kata aja, shortcut ya, satu keyword. Keyword itu menjadi shortcut gitu ya. Saat saya sebut Macbook, maka itu menjadi shortcut, menjadi jalan pintas ke pikiran lawan bicara saya. Jadi mereka langsung mengasosiasikan kata Macbook itu dengan beberapa hal mungkin. Contoh, laptop keren, laptop fungsional, touchscreen, touch bar, maaf, bukan touchscreen ya. Macbook nggak punya touchscreen. Terus, Final Cut Pro, atau apapun yang terasosiasi dengan hal-hal lain dalam kehidupan mereka. Nah, apa manfaatnya ini? Yang manfaatnya saat Anda ngiklan atau saat Anda melakukan tindakan atau aktivitas marketing communication, maka Anda tidak perlu, Anda bisa menyampaikan begitu banyak pesan dengan hanya sedikit kata-kata atau sedikit gambar. Karena sudah terasosiasi. Itulah brand ya, saat jalan pintas. Jadi, saat Anda menyebutkan merek Anda, nah itu jalan pintas kemana? Karena tanpa jalan pintas ini Anda akan harus banyak sekali menjelaskan produk atau bisnis Anda ke orang lain. Contoh, saat saya pertama kali bangun kirim.email. Apa itu kirim.email, Mas? Nah, saya harus menjelaskan. Kirim.email itu online email marketing masuk gini-gini panjang gitu ya. Ya, Alhamdulillah saat ini penjelasan itu jadi lebih sedikit gitu loh ya. Malah saat saya datang ke sebuah event atau sebuah acara, dan saya diperkenalkan misalnya saya mengisi seacara tersebut di seminar misalnya, saya dipanggil, ya ini dia Fikri Fotolo, founder kirim.email. Malah orang sudah datangin sendiri, oh ini Mas Fikri ya kirim.email ya. Nah, sudah terjadi shortcut gitu loh. Ya, itu yang dua tahun lalu mungkin nggak ada. Atau tepatnya tidak saya alamin gitu loh ya. Nah, itulah brand menurut saya, Jalan Pintas ya. Ya, lagi setiap orang punya pemahaman masing-masing ya, silahkan Anda baca literatur sebanyak yang Anda bisa. Ya, jangan hanya dengerin dari episode kali ini ya. Tentu saja Anda nggak bisa belajar branding atau apa itu brand dengan hanya satu episode podcast ini, nggak bisa. Tapi itu menurut saya, dia Jalan Pintas. Itu yang saya terapkan, itu yang saya eksekusi, itu yang saya jalankan di perusahaan saya. Ya, jadi bagaimana membuat saat seseorang, atau saat logo, atau gambar, atau tulisan brand kita muncul, dimanapun itu, yang membaca itu langsung mengasosiasikan brand kita dengan sesuatu. Dan sesuatu itu bisa apa aja tergantung apa yang Anda mau. Misalnya Anda pengen mengasosiasikan Anda toko roti terbaik di Indonesia. Misalnya Anda punya merek roti unyu misalnya. Nah, saat seseorang menyebutkan itu roti unyu itu, maka langsung terasosiasilah roti unyu itu dengan misalnya roti anak-anak atau apa, sesuai dengan yang Anda mau. Sesuai dengan segmen pasar atau target pasar yang Anda datangin. Nah, apakah isi pesan itu nyampe atau enggak itu tergantung pasar Anda. Makanya Jeff Bezos mengatakan brand adalah apa yang orang katakan tentang Anda saat Anda tidak ada di ruangan itu. Jadi bagaimana orang ngomongin Anda di belakang. Nah, itulah brand. Jadi Jeff Bezos menganalogikan seperti itu dan itu membuatnya analogi yang bagus sekali. Jadi bagaimana orang ngomongin kita saat kita enggak ada di situ. Kalau kita ada di situ, pembicaranya bisa kita setir, benar enggak? Misalnya orang bilang, oh roti unyu itu coklatnya enggak enak. Oh itu enak, itu coklat yang benar sebenarnya. Jadi coklat yang selama yang Anda makan terlalu banyak gulanya misalnya seperti itu. Nah, Anda kan harus menjelaskan. Nah, kalau brand Anda sudah bagus, Anda enggak perlu menjelaskan lagi, orang sudah menjelaskan sendiri buat Anda. Contoh, saya makan roti unyu, coklatnya enggak enak. Oh, enggak. Itu dari pengalaman saya makan roti unyu itu gini-gini. Nah, orang yang jelasin bukan Anda lagi. Jadi sesuai dengan experience-nya masing-masingnya. Itulah brand. Oke. Nah, apa itu personal brand yang mirip? Personal brand ya brand tapi yang nempel di individu, seseorang, personal. Jadi saat Anda nyebutin nama Anda atau seseorang nyebutin nama Anda yang terasosiasi sama diri Anda itu apa? Itulah personal brand. Jadi shortcut-nya itu apa? Misalnya, jika saya sebutin Sandiaga Uno misalnya. Ya, mungkin dulu yang terasosiasi langsung pengusaha, ganteng, pelari. Sekarang mungkin sudah terasosiasi di politik gitu ya. Kalau saya sebutin Sandiaga Uno itu responnya sudah banyakkan politik. Nah, itu mungkin brandnya Pak Sandi sudah ke politik gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi personal brand seperti itu. Nah, bagaimana dengan penggunaan personal brand di masyarakat atau dalam bisnis? Boleh atau tidak atau bagaimana baiknya? Apakah harus bisnis menggunakan personal brand? Kalau ditanya apakah harus atau tidak, jawabannya tidak. Tidak semua industri membutuhkan personal brand. Tidak semua industri membutuhkan orang tahu siapa Anda. Tidak semua industri membutuhkan nama Anda harus dikenal dulu. Tidak, tapi ya lagi banyak industri yang akan tertolong kalau orang mengenal siapa Anda. Atau banyak industri yang Anda masuki akan bisa menolong bisnis Anda tepatnya. Kalau orang mengenal siapa Anda. Dan malah beberapa industri itu hanya membutuhkan personal brand. Contoh ya, advokat atau pengacara. Contoh lain apa ya, ya atlet gitu ya. Yang mungkin ya atlet kita banyak lihat itu menjadi kaya bukan karena dia hadiah dari pertandingannya. Enggak, tapi mungkin bukan endorsement karena sponsorship dari peralatan-peralatan olahraga. Sepatu, baju, atau mungkin racket tenis kalau dia petenis gitu ya. Hal-hal seperti itu gitu loh ya. Jadi lagi tergantung di industri mana Anda berada. Ya, saya pribadi bukan orang yang mengedepankan personal brand. Ingat, buat saya brand hanyalah salah satu cara komunikasi. Ada banyak cara komunikasi. Ya, dan branding atau ngebrandkan atau menempelkan brand saya ke benak masyarakat hanya salah satu cara. Produk yang bagus itu akan menempelkan kesan yang bagus ke benak konsumen Anda. Jadi walaupun Anda tidak punya brand, kalau produknya bagus, pelayanannya bagus, atau ada sesuatu yang nempel gitu ya, maka ya orang akan membranding Anda sendiri kok gitu ya. Contoh misalnya Anda punya nasi goreng, ada nasi goreng enak banget di kota Anda. Gak ada brandnya gitu loh. Nasi goreng mana? Orang akan menyebutin dengan berbagai nama. Nasi goreng jalan ini, nasi goreng simpang itu, nasi goreng pak ini gitu ya. Karena si yang punya nasi goreng gak pernah membranding usahanya. Gak pernah ngasih brand atau ngasih nama ke usahanya. Jadi konsumennya yang memberikan nama sendiri. Jadi saat konsumen itu ngomong ke konsumen lain, maka itu asosiasinya bisa berbeda-beda, namanya bisa berbeda-beda. Jadi sedangkan aktivitas branding adalah membawa seseorang biar paham sama brand tersebut. Semua aktivitas yang mengarahkan seseorang ke pengasosiasian nama tersebut. Itu brandingnya. Nah, jadi jawabannya tidak. Anda tidak harus mengangkat personal branding Anda. Atau membuat, ya kata lain personal brand yang ngetop ya. Anda gak harus membuat diri Anda ngetop gitu loh. Untuk membuat bisnis Anda besar. Enggak. Ya malah yang saya lihat kebanyakan itu yang terjadi sebaliknya. Nama si foundernya besar gara-gara bisnisnya besar gitu loh. Ya contoh misalnya ya McDonald's ya. McDonald's itu kalau Anda tahu cerita di belakangnya ya maka itu yang membesarkan McDonald's itu namanya Ray Kroc. Sebelumnya di tangan McDonald's bersaudara malah dia gak besar, dia gitu-gitu doang gitu loh. Tapi di tangan Ray Kroc dia dibesarkan. Nah Ray Kroc tidak membranding dirinya sendiri. Enggak. Yang dia gunakan justru ya dia tetap menggunakan nama McDonald's. Kenapa? Karena itu Amerika banget katanya. Kalau Anda pernah nonton filmnya The Founder ya. Jadi itu contohnya ya. Jadi banyak bisnis yang akhirnya si foundernya jadi dikenal. Ya personal brand foundernya jadi tumbuh gara-gara memang brand dari bisnisnya tumbuh gitu loh. Jadi dia tidak ada niat membesarkan namanya. Ya tapi efek samping dari produk yang bagus, efek samping dari bisnis yang diekseksi dengan baik adalah ya mungkin personal brand si ownernya itu atau si foundernya itu naik gitu loh ya. Saya pribadi bukan orang yang nyaman berada di bawah spotlight gitu loh. Di bawah sorotan atau bisa dibilang saya tidak nyaman dikenal sama orang gitu loh ya. Nah beberapa nasihat-nasihat ulama juga janganlah terkenal gitu loh ya. Beberapa nasihat ulama juga seperti itu. Kalau bisa janganlah terkenal. Salah satu kitab yang membahasnya adalah namanya Hilyatul Awliya. Berkata Al-Fudayl bin Iyad Rahim Allah ya. Tanda zuhur terhadap dunia dan manusia adalah dengan kamu tidak suka dengan pujian manusia terhadapmu. Kamu pun tidak memperdulikan celahan mereka. Dan jika kamu mampu agar dirimu tidak terkenal maka lakukanlah. Tidak mengapa kamu tidak terkenal. Tidak mengapa kamu tidak mendapat pujian manusia. Tidak mengapa kamu tercelah atau hina di sisi manusia jika kamu mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi ada beberapa kitab yang terang-terangan mengatakan pada kita kalau bisa janganlah dikenal. Malah ya di celah itu ya abaikan gitu loh ya. Gak masalah selama kita tetap berpegang teguh sama Allah kan gitu ya. Nah tapi hati-hati juga nasihat ulama yang lain ya. Itu di sini dalam hal ini adalah Abdullah bin Mubarak Rahim Allah ya. Jadilah seorang yang tidak suka terkenal dan tidak suka ketenaran. Tapi janganlah engkau menampakkan bahwa dirimu suka tidak terkenal. Sehingga engkau bisa mengangkat dirimu. Jadi jangan kita mengklaim, kita menyatakan ke dunia. Aku gak suka terkenal gitu loh. Untuk mengangkat diri kita gitu loh. Itu juga salah. Itu namanya tipuan orang yang zuhud namanya. Sungguh ketika engkau mengaku bahwa engkau adalah orang yang zuhud maka itu sudah mengeluarkanmu dari kuzudan. Karena engkau menggiring dirimu untuk mendapatkan sanjungan dan pujian. Jadi hati-hati. Posisinya sulit kan gitu. Anda terkenal itu ya sebaiknya direkomendasikan sama ulama jangan. Tapi saat Anda mengatakan, wah saya gak suka terkenal. Saya mengabaikan semua apa yang manusia lain katakan ke saya. Itu juga bahaya gitu. Itu tipuan orang zuhud. Jadi bagaimana solusinya? Jadi dilema kan gitu. Nah personal brand sebenarnya sudah ada dari sejak zaman Rasulullah dan zaman sahabat. Jauh sudah ada personal brand dari situ ya. Kalau Anda ditanya, apa sih usahanya Usman bin Afan gitu ya. Atau usahanya Umar bin Khattab gitu ya. Atau usahanya Ali bin Abi Talib gitu ya. Atau ya usahanya Rasulullah s.a.w. Itu mungkin ya apa? Brandnya gak ada gitu ya. Namanya ya Rasul berdagang ya. Usman bin Afan berdagang kan gitu ya. Tidak di branding terus sumur yang dibeli sama Usman kan gitu. Enggak. Kan gitu. Tidak dibilang itu sumur Usman. Enggak. Usman hanya membeli sumur terus membagiannya gratis kan gitu. Tidak dibilang itu ini namanya sumur Usman. Ini saya beli dari Yahudi gratis. Untuk dimakan atau dikonsumsi sama umat muslim. Enggak seperti itu gitu ya. Usman hanya membeli dan membagikan. Selesai ya. Bahkan mungkin jika kita ada di sana mungkin kita gak tahu itu siapa yang beli kan gitu ya. Pokoknya udah gratis aja kan gitu. Malah seperti itu. Jadi sahabat-sahabat dulu tidak membranding usahanya apa. Tapi karena yang mereka lakukan itu luar biasa konsisten dalam kejujuran. Dalam keadilan gitu ya. Dalam perkataan dan tidakkan. Maka masyarakat memberi julukan ya. Pada Rasulullah masyarakat memberi julukan apa? Al-Amin. Orang yang terpercaya gitu loh. Itu kan sebuah julukan. Itu kan sebuah brand yang dikatakan saat Rasulullah tidak ada kan gitu ya. Sesuai dengan tadi definisinya Jeff Bezos ya. Jadi saat Rasulullah hanya berdagang dengan jujur, dengan baik. Lalu mereka masyarakat-masyarakat di masa itu memberikan julukan. Memberikan title ya. Kalau mungkin sekarang disebut brand ya. Diberikan brand, diberikan title. Itu Al-Amin gitu loh. Nah. Apakah Rasulullah terus menggunakan personal brand ini? Itu pertanyaannya. Jika Anda baca Sirana Bauya ya. Maka ada kisah yang membahas di atas Bukit Safa ya. Saat itu turun ayat surat. Turun-turun ayat dari surat Al-Hijr ya. Ayat 94 turun ya. Yang memerintahkan Rasul untuk berda'wah terang-terangan. Ya. Dan ini salah satu masa-masa awal Rasul berda'wah terang-terangan. Ya. Jadi ceritanya. Suatu hari Rasulullah SAW berada di Bukit Safa. Beliau SAW naik ke puncaknya. Yang merupakan batu kemudian berteriak. Ya sahabah, ya sahabah, ya sahabah. Jadi ya sahabah itu merupakan kalimat peringatan yang biasa digunakan untuk mengabarkan adanya serangan dari sebuah pasukan atau terjadinya peristiwa besar. Jadi ini tidak akan disebutkan itu kecuali ada yang genting gitu loh. Tapi saat itu Rasulullah naik ke atas Bukit Safa dan menyebutkan ya sahabah, ya sahabah. Lalu dipanggil lah kabilah-kabilah dari Quraysh dan Banifir dan lain-lain ya. Berdatangan ya semuanya. Terus para orang-orang yang dikumpulkan ini pada bertanya gitu ya. Siapa yang berteriak gitu loh. Lalu ada yang mengatakan itu Muhammad SAW. Maka orang-orang pun bergegas menuju beliau. Yang gak bisa jalan gitu ya itu sampai ngirim utusan. Saking ini pentingnya. Kenapa? Yang ngomong ini Al-Amin gitu loh. Orang saat itu semua bersepakat bahwa Muhammad SAW ini adalah seorang Al-Amin yang percaya yang kalau beliau manggil gitu ya. Dan dengan kalimat yang penting pula sahabah, sahabah gitu ya. Something happen nih gitu. Sesuatu terjadi. Maka semua ngumpul yang gak bisa jalan itu ngirimkan utusan. Pokoknya semua harus tahu ini apa gitu ya. Semua harus datang gitu loh. Lalu sampai semua berkumpul, Rasulullah SAW berbicara apa? Yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah Apa pendapat kalian seandainya aku beritahu kalian bahwa ada pasukan berkuda di lembah di kaki bukit ini yang akan menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku? Karena itu bukitnya gak kelihatan ya. Bahwa di lembah bukit di sana. Lalu mengatakan apa yang akan, apa pendapat kalian? Seandainya aku beritahu kalian bahwa ada pasukan berkuda di lembah di kaki bukit yang akan menyerang. Apakah kalian akan percaya? Nanya. Lalu masyarakat yang berkumpul pada menjawab. Ya Muhammad, kami pasti tidak pernah menyaksikan engkau berdusta. Itu yang mereka katakan. Kami tidak pernah menyaksikan engkau, melainkan engkau selalu bersikap jujur. Ya perhatikan, ya perhatikan bahwa personal brandnya Rasulullah SAW itu kebangun berdasarkan sebuah proses. Kami tidak pernah menyaksikan engkau berdusta. Artinya sudah sangat sering kejadian yang dimana Rasulullah SAW tidak berdusta. Sangat sering. Saking seringnya sampai menempel alamin itu. Kamu tidak pernah menyaksikan engkau, melainkan selalu bersikap jujur. Lagi. Kamu tidak pernah. Artinya sering terjadi, sering ada konteks, sering ada mungkin perdagangan, sering ada mungkin komunikasi. Dan tidak pernah mengalami kejadian jujuran, tidak pernah mengalami dustaan. Jadi terbangunlah sampai julukan alamin. Itu yang kalimat yang pertama kali diucapkan Rasulullah SAW saat berdawah depan umum. Jadi saat awal beliau berdawah depan umum. Kenapa beliau tidak bilang, langsung mengatakan kalimat selanjutnya ya. Bahwa gini. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan kepada kalian di hadapan siksa yang pedih. Jadi lalu mengabarkannya dan mulai berdawah ya. Dan kalau Anda ingin baca kisah selengkapnya silahkan cari istirahat Nabawi ya. Yang saya punya itu terbitan Asyaf Media. Saat ini yang saya pegang di hadapan saya adalah terbitan Asyaf Media. Dan itu halaman 38. Silahkan Anda cari kalau mau. Silahkan di Google aja ya. Jadi kenapa Rasulullah tidak langsung berdawah? Kenapa tidak langsung, oh ya ngumpul sini semua. Wahai semua ngumpul. Saya mau bilang apa. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan kepada kalian di hadapan siksa yang pedih. Kenapa tidak langsung seperti itu? Kenapa Rasulullah memulai dakwahnya beliau dengan menanyakan. Jika ada pasukan berkuda di kaki bukit sana. Apakah kalian akan percayaku? Kenapa dimulai dengan itu? Itu adalah bagaimana Rasulullah menggunakan personal brand yang disebut Al-Amin ini kembali ke masyarakat sendiri. Dan itu akan membawa orang-orang yang berkumpul itu dari satu state pikiran ke state pikiran yang lain. Kondisi pikiran maksud saya. State of mind. Jadi yang tadinya mungkin kondisi pikirnya berbeda-beda. Saat dilempar pertanyaan itu. Maka semua tiba-tiba jadi seragam state pikirannya. Atau jadi paling tidak di titik yang dimana Rasulullah mau. Artinya di situ Rasulullah menanamkan atau mempondasikan dulu bahwa percaya enggak. Kalau aku katakan di sana ada ini. Yang semuanya sepakat percaya. Langsung semuanya lagi shortcut. Langsung merecall siapa yang lagi ngomong di depan. Yang langsung mengingat siapa yang lagi ngomong di depan. Yang lagi ngomong di depan adalah seorang Al-Amin. Jadi semua pernah sepakat. Oh iya, iya. Jadi setelah semuanya sepakat. Semuanya di kondisi pikiran yang sama. Semuanya di state of mind yang sama. Baru Rasulullah SAW berdakwah. Enggak langsung. Nah disinilah salah satu contoh pemanfaatan personal brand. Jadi iya Rasulullah sendiri menggunakan menurut saya personal brand. Dengan cara seperti itu. Artinya saya tidak masalah. Mau Anda pakai personal brand mau. Seperti yang saya bilang tadi. Beberapa industri itu tidak membutuhkan personal brand. Contohnya affiliate marketing. CPA. Cost per action. Itu tidak membutuhkan personal branding yang bagaimana banget. Tapi beberapa industri malah bergantung di personal brand si kitanya. Contoh tadi dokter. Pengacara. Misalnya pembicara publik. Dan lain-lain. Tapi yang lain mungkin sama sekali tidak butuh malah. Malah personal brand malah menghalangi kita untuk masuk ke berbagai industri. Seperti affiliate misalnya. Kita sebagai affiliate ya kita harus menjual sesuai dengan offer. Terlepas dari siapa kita. Kita hanya perantara. Itu di dunia affiliate. Jadi gunakanlah personal brand itu sebagai tool. Sebagai alat. Sebagai tadi. Salah satu cara komunikasi yang saya katakan. Saya menggunakannya seperti itu. Salah satu cara. Kalau memang itu dibutuhkan. Dimana memang saya harus mengangkat kredibilitas saya. Apa yang saya lakukan di masa lalu. Maka saya akan gunakan. Sebagai tool. Sebagai alat. Tapi sebagian besar itu saya tidak butuh. Kapan saya butuh contoh saat ketemu investor. Atau saat ketemu sama kolega relasi kerja sama bisnis. Maka disitu saya sendiri akan mencari tahu. Yang saya jumpain siapa. Personal brandnya seperti apa. Track recordnya seperti apa. Kalau dia punya track record yang bagus. Dan dia punya personal brand yang bagus. Dan teman-teman saya atau dari kolega-kolega saya yang lain bilang dia mengorahnya jujur bagus. Maka itu personal brand dia saat jumpa ke saya. Maka akan bagus. Dan sebaliknya. Tapi yang lagi seringnya saat saya jualan. Misalnya saya jualan kirim.email. Saya tidak butuh. Orang tidak butuh tahu siapa di belakang kirim.email. Yang orang hanya harus tahu adalah kirim.email adalah produknya ini. ABC yang akan menyelesaikan masalah ABC. Silahkan dipakai. Kalau bagus itu namanya kirim.email. Jadi tidak perlu tahu siapa saja founder di belakangnya apa. Saya tidak pernah mengangkat bahwa kirim.email itu punya Fikri. Enggak. Tapi saat orang paham kirim.email. Malah orang mencari tahu ini siapa di belakangnya. Yang akhirnya mereka membawa ke saya. Seperti yang saya bilang. Saat kita membesarkan brand bisnis kita. Biasanya brand si foundernya akan naik sama seperti Gojek dan Nadiem Makarim. Saya dulu tidak tahu siapa Nadiem Makarim. Saat ada artikel Tech in Asia atau artikel-artikel lain yang membahas Nadiem Makarim. Saya tidak begitu. Wah yaudah Nadiem. Cuma saat saya mulai pakai Gojek. Maka saya mencari tahu siapa sih Nadiem. Bagaimana orangnya. Oh nyata orangnya pinter. Jadi saya pakai dulu produknya. Saya pakai dulu brandnya. Saya pakai dulu bisnisnya. Saya jadi konsumennya dulu. Baru saya mencari tahu siapa orangnya. Jadi itu mungkin episode kali ini. Kalau jawaban saya adalah butuh tergantung industrinya. Personal brand adalah netral menurut saya. Apakah dia baik, apakah dia buruk. Itu semua tergantung bagaimana prosesnya. Yang Anda lakukan maksudnya. Nah personal brand buat saya jadi masalah kalau seseorang menggunakannya secara instan. Contoh. Ada orang yang pengen jadi public speaker. Pengen terus di-hack personal brandnya. Di-boost. Seolah-olah punya ini, punya itu. Udah ini, udah itu. Padahal belum. Nah itu jadi masalah di situ. Kalau kita lihat tadi prosesnya ya. Rasul itu menjadi nabi itu di usia 40. Baru jadi nabi. Jadi sebelumnya itu sudah terkenal duluan sebagai Al-Amin. Orang yang jujur, luar biasa. Jadi sudah jauh. Sudah banyak proses dilalui. Naik turun, sana-sini. Sudah banyak proses dilalui sebelum akhirnya personal brand itu digunakan. Jadi lagi jangan hianati prosesnya. Apapun dalam bisnis Anda tidak bisa hianati prosesnya. Kalau Anda ingin membangun personal brand, Anda ingin memang mendesain, ingin membangun personal brand, ya bangunlah dengan proses yang baik. Jangan dikemas, dicitrakan seolah-olah bagus, tapi Anda di belakang banyak ini itu, itu jangan. Itu yang saya lihat banyak jadi masalah, ya itu banyak jadi orang skeptis sama personal brand, gitu ya. Oh ini diangkat nge-top atau apa, ya. Dan itu yang saya lihat beberapa orang ajarin personal brand seolah-olah ya itu adalah sebuah keharusan, ya. Kemarin saya ada ikut event disrupsi atau disruption di Bandung yang ada seorang pembicara. Mengatakan bahwa kita akan hidup seperti zamannya sahabat lagi. Jadi dulu orang nggak tahu apa bisnisnya Usman bin Affan, kan gitu ya. Sekarang pun orang akan seperti itu. Orang nggak tahu apa merek bisnis Anda. Sekarang orang akan lebih ke personal brand. Siapa Anda? Misalnya Anda adalah Abdul. Abdul itu yang punya roti unyu, misalnya. Orang nggak lihat roti unyunya. Orang lihatnya, oh si Abdul berdagang roti, gitu loh. Bagaimanapun lagi jadinya nanti, ya lagi tetap ada proses sampai Anda dikenal sebagai Abdul sih yang punya roti unyu, kan gitu ya. Tidak bisa dipungkiri prosesnya. Tidak ada prosesnya. Anda harus jujur, Anda harus dikenal dengan pengusaha yang punya value, ya. Bisnis yang menyuntikan value itu ke dalam kultur usaha Anda, ya. Buat saya seperti itu, ya. Jadi apa yang sudah tertulis di Serana Bawiyah, ini ya seperti semua hal-hal yang dilakukan sama Rasul yang lain. Sudah-sudah Rasul yang lain, ya dijalankan aja. Sudah tidak mungkin salah, kan gitu ya. Jadi buat saya seperti itu. Tergantung situasinya. Kalau emang Anda harus menggunakan, di mana Anda menggunakan itu untuk kebaikan, misalnya. Ya gunakan. Saya sendiri tidak menolak. Tapi saya pribadi tidak memilih untuk terkenal. Kalaupun saya bikin podcast atau apa seperti ini, ini tujuannya bukan untuk terkenal. Podcast adalah media saya untuk belajar. Saya sering mendengar podcast saya sendiri. Karena isinya adalah rangkuman buku yang saya baca, ya seperti ini ya. Studio-studio yang saya lakukan, teman-teman yang saya temukan, gitu ya. Jadi bukan buat, wah ini untuk mengakui sisi konsumen. Ya mungkin iya, ada arah ke situnya. Tapi bukan untuk agar saya dikenal. Saya tidak mau terjebak lagi jebakan zuhud, enggak. Saya bukan orang yang baik-baik banget, enggak. Saya enggak bilang tadi yang orang yang menyuruh personal brand itu saya lebih baik dari dia, enggak. Ya bukan semaksudnya, oke. Itu yang mungkin dari saya, gunakanlah personal brand Anda dengan bijak. Dan yang lebih tepatnya lagi, yang lebih penting lagi, jaga personal brand Anda. Jangan sampai orang mengasosiasikan nama Anda dengan sesuatu yang sangat buruk. Nauzibulamizalik, jangan sampai terjadi. Saya fikir fatullah, silahkan gunakan kode kupon kepo untuk dapat diskon perlangganan kirim.email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.